Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya Kembali lagi di channel youtube Golden Course Di video kali ini kita bakalan membahas materi Tentang Present Continuous Tense Atau Present Progressive Tense Yuk ikuti terus videonya Assalamualaikum Wr. Wb Pada hari ini kita akan membahas Tentang Bahasa Inggris Present Continuous Atau Present Progressive Tense Jadi Present Continuous Tense Dan Present Progressive itu adalah sama Jadi pada Video berikut ini Akan kita jelaskan Secara terperinci Bentuk-bentuk dari Present Continuous Tense Atau Present Progressive Tense Perlu saya jelaskan Disini Bahwa Kalimat Present Continuous Tense Dan Kalimat Simple Present Tense Itu adalah Boleh dikatakan Kakak beradik Begitu Jadi jarak waktunya Tidak begitu jauh Ada beberapa kalimat Dalam Present Continuous Tense Tidak lazim Tidak lazim Di dalam Present Continuous Tense Maka kita harus membuatnya Atau menyusunnya Dalam Bentuk Simple Present Tense Nanti ada pada jatuh 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 lima Tidak lazim nantinya Silahkan Sedang berlangsung Atau terjadi Atau berlaku Berarti Present Continuous Tense Ini adalah Suatu peristiwa Ataupun kejadian Yang sedang Berlangsung Rumus yang pertama Adalah Perbal Subjek ditambah dengan To be To be I am is a Vib satu Atau kata kerja pertama Ditambah dengan Ink Ditambah dengan Komplement Atau ada Vib of time Atau keterangan waktu Contoh Satu The teacher is teaching the students In the classroom now Guru Sedang mengajar Siswa-siswi Di dalam ruang kelas sekarang The teacher Is not teaching the students In the classroom now Interogatif Is the teacher Teaching the students In the classroom now Yes He is No He is not Nomor dua Chania is going to Jambi now Negatif Chania is not going to Jambi now Interogatif Is Chania going to Jambi now Yes She is No She is not Jadi Chania Adalah Subjek Kata gantinya nanti adalah She Karena perempuan She To be Is Kata gantinya disini Go Jadi ditambah dengan Ink Jadi Chania is going to Jambi now Chania is not going to Jambi now Is Chania going to Jambi now Yes She is No She is not Nomor tiga My father is buying a new car Now My father is not buying a new car Now Is my father buying a new car Now Yes He is No He is not Nomor empat Sentry is Sentry is Sentry is not Fishing the fish In the river Now Is Sentry fishing The fish In the river Now Yes He is No He is No Nomor lima Adina and Iqbal Adina and Iqbal Adina and Iqbal adalah Tubinya adalah A Ya Tubinya adalah A Kata kerjanya juga go Ditambah dengan Ink Adina and Iqbal Are going to school now Adina and Iqbal Are not going to school now A Adina and Iqbal Going to school now Yes They are No They are not Yang kedua adalah B Nominal Rumusnya Subject ditambah to be Ditambah dengan being Ditambah dengan adjective Juga ditambah dengan Complement Ataupun Adverb of time Atau keterang waktu Disini Yang disini adalah Menggunakan adjective Adjective Ataupun kata sifat Yaitu kata yang dipergunakan Atau dipakai Untuk memberi sifat Pada kata benda Atau noun Atau kata yang memberi kekuatan Serta untuk membatasi Dalam penggunaan Atau pemakaian Kata benda Atau noun Tempat atau letak Adjective A di depan noun Kata benda B sesudah to be M is a C sesudah objek Atau fenerita Adjective of quality Kata sifat keadaan Adalah suatu kata Yang dipergunakan Atau dipakai Untuk memberi sifat Benda Pada suatu kejadian Contoh Bad Buruk Beautiful Cantik Atau indah Drive Berani Dry Crank Dead Mati Foolish Bodoh Cool Dingin Cheap Murah Clever Pandai Cruel Kejam Fresh Segar Hot Panas Expensive Mahal Lazy Malas Nice Manis Strong Kuat Jadi kata sifat ini Tidak ada Kata sifat 1 2 Dan 3 Jadi Kata kerjalah Yang ada Kata kerja pertama Antara web 1 Kata kerja kedua Web 2 Dan kata kerja Ketiga Web 3 Jadi khusus untuk Kelimat Persen kontinus Dan ini Menggunakan Kata kerja pertama Adjective of quality Di depan noun Contoh Kinaya is Being sick now Jadi kinaya Subject Is Ditambah dengan Being Sedang sakit Sekarang Nomor 2 John is being happy John sedang bahagia Nomor 3 The rose is Beautiful flower Jadi disini Tidak wajar Atau tidak lazim Jika ditambah Dengan being Disini Berarti Tetap Dalam Bentuk Simple Presentant Itulah yang saya Pada awal Pembicaraan tadi Pada pembukaan tadi Ada beberapa Kata Yang tidak lazim Pada Present Continuous Maka Kita harus Membuat Kelimatnya Yaitu Kelimat Simple Present Ten Karena Simple Present Ten Dan Present Progressive Ten Ataupun Present Continuous Ten Ini Adalah Dekat Boleh dikatakan Kakak beradik Atau kakak adik Kandung Di dalam Kelimat Dalam bentuk Tensis Nomor 4 They are Brave boys Juga Begitu Nomor 5 Very easy Being lazy This time B Adjective Of quality Sesudah To be M Is A Contoh Putra Is being brave To catch The wild dog Dua The students Are clever Tiga English Dictoner Is cheap Kemudian C Adjective Of quality Sesudah Objek Contoh He is Thinking Him Clever Nomor 2 I am Drinking The Teh Talu Tiga They are Referring The Table Broken Mereka Sedang Memperbaiki Meja Yang Rusak C Time Yang pertama Tadi Adalah A Itu Kelimat Verbal Yang B Nya Adalah Tadi Nominal Yang C Besar Adalah Time Tanda Waktu Atau Keterangan Waktu Yang biasa Dipergunakan Dalam Present Progressive Tand Adalah Now Sekarang Right Now Sekarang Right Now Boleh juga Diatikan Saat ini In this Moment Pada saat ini At present Pada saat ini Today Hari ini This morning Pagi ini This afternoon Sore ini This evening Malam Ini Pembelajaran Present Continuous Tand Ataupun Present Progressive Tand Pada hari ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Karabieh Karabieh Tand Pembelajaran Pembelajaran